Jangan lupa like dan subscribe channel ini Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Mester Rudy Saat ini saya berada di perampatan pasar atas atau perampatan jalan Kartini Ikuti terus video ini teman-teman Beginilah suasana yang ada di perampatan jalan Kartini Tepatnya di depan pos parkir yang ada di kota-kota Mabagu ini teman-teman Saya ada rencana mau mereview sebuah konter kue yang ada di sini Yang sehari-harinya padat pengunjung karena kue ini menjual kue-kue yang cukup murah yang ada di pusat kota Nah inilah konter kue yang ada di perampatan jalan Kartini Saya ada rencana mau tanya-tanya sedikit pada penjual itu namun saya melihat masih banyak orang Saya rolling lagi sedikit teman-teman Untuk mencari waktu Untuk coba-coba wawancara sedikit dengan ibu yang ada sebagai penjual kue ini teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dari Youtube Bu, saya bertanya sedikit Bu, selama jualan di sini? Cukup lama Cukup lama ya? Bu, bagaimana penghasilan di sini sekarang? Ya, kalau pasaran panas, alhamdulillah, kalau lagi sepi ya kadang-kadang laku yang penting buat makan ada hari-hari Kalau kue-kue yang dijual di sini Bu, dibuat sendiri atau dipacok oleh orang-orang atau ibu-ibu yang ada? Ibu yang kasih masuk, no Oh, ibu-ibu, ibu-ibu home industry kasih masuk segini? Biasanya ibu-ibu yang dari Moga-Goman juga Moga-Goman, ada yang dari Moga-Goman, ada yang dari Moga-Goman lain Moga-Goman, ada yang dari Moga-Moga lain Moga-Moga lain, kadang dari Motoboy Motoboy ya? Penghasilan di sini bagaimana? Masih boleh, Bu? Ya, bilang boleh, gimana ya? Benten-benten buat makan sehari-hari Makan sehari-hari ya, Bu Apalagi saat Covid ini masih ada, bagaimana nih? Lebih pengaruh sekali kira-kira? Iya, pengaruh sekali Pengaruhnya? Oh, iya, Bu Iya, kami prihatin juga dengan keadaan sekarang ini Mudah-mudahan Covid cepat berlalu dan kita akan hidup normal lagi Iya, amin Penghasilan kita akan normal kembali Untuk menghidupi kehidupan keluarga, Bu, ya Apalagi menyekolahkan anak-anak, Bu, ya Iya, mudah-mudahan dari pemerintah juga bisa memperhatikan keadaan sekarang ini, Bu, ya Iya, makasih, ya Oke, terima kasih, Bu, ya Sudah memberikan waktu bagi kami untuk Teman-teman, kue-kue yang ada di sini, teman-teman Harganya murah, hanya seribu rupiah Anda sudah bisa memiliki kue-kue seperti ini Oke Terima kasih 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 ya bu dari YouTube saya tanya sedikit Bu Bagaimana penghasilan sekarang Bu saat berpengaruh jauh sekali dengan waktunya jadi mempengaruhi sekali sekali mempengaruhi sekali lihat teman-teman sekarang ini merasa tidak laku semua teman-teman lihat ini pedagang-pedagang merasa semua merasa sangat susah sekarang ini oke terima kasih sudah mendekati informasi tentang keadaan ini nanti sebentar ini boleh melihat oke makasih ya 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 tinggal ya Ternyata karyawan yang tadi tidak siap untuk menjawab Karena katanya harus pemilik atau bosnya Namun bosnya lagi istirahat tidur siang Terpaksa saya hanya mengambil gambar Dan kita akan cari seseorang lagi untuk bertanya-tanya pada siang hari ini Ikuti terus video ini teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sudah berapa lama Bu? 2 tahun lebih Ternyata adanya covid merubah ya keadaan Sehingga menurun sekali ya Oh begitu ya Semua merasa prihatin dengan keadaan ini Oke teman-teman melihat nih Pakaian-pakaian ini kalau di toko semuanya harga mahal Kalau di sini murah-murah bisa terjangkau ini Ini barang-barang obral semua yang ada di sini katanya Kalau yang ini Bu 35 ribu ya Ini lokasinya ada di perampatan pasar atas ini teman-teman Ini kurang lebih Nah ini ada mereknya di atas ini Ada ini Ex-Columbus Yang ada di kota Mobagu Nah sekarang sudah jualan pakaian itu Dan di sini Ibu-ibu yang jualan di sini Sudah 2 tahun Tapi sekarang ini sudah merasa menurun sekali Karena keadaan covid-19 Sehingga mereka merasa penghasilan sudah menurun sekali Kalau yang ini juga bagaimana Bu? 35 ya 103 103 bukan yang murah sekali ya Oke Ibu ya Kalau sablah 20 Di sablah sana ya 20 Itu pilihan video ya rata-rata ya Wah ada cepet-cepet Ada macam-macam ada di sini Iya macam-macam harga Oke Ibu terima kasih banyak Bu ya Kita loncar sedikit Jangan lupa buka ya Terima kasih Bu Demikian wawancara saya sedikit Dengan para Perekam-perekam yang ada di Pasar di sini Di perampatan pasar Kota Mobagu Teman-teman Di sini merasa Saat sekarang ini teman-teman Mereka merasa Penghasilan mereka sudah agak menurun Karena Karena covid-19 Oke teman-teman Kita akan jumpa lagi pada video berikutnya Jangan lupa di like, share, subscribe video saya Teman-teman sekali lagi Di like, share, subscribe Dan teman-teman Ada kolom komentar di situ Anda boleh berkomentar Dengan baik dan sopan Oke Salam dari Mester Udi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!